ini lho ya jadi busukan kali ini saya berada di tengah sawah akan mengunjungi suatu situs keramat yaitu sumur kuno peninggalan orang sakti jaman dulu ya tempatnya itu berada di sana gitu ya jadi tempat ini tuh berdekatan dengan ril kereta api ya ini kalau kesana terus itu ke Jakarta kalau ke kanan ini ke Surabaya gitu ya jadi memang disini jaman dulu tuh tempatnya orang-orang sakti mandraguna gitu ya orang dulu tuh sakti-sakti lho merga ya betah melek betah poso gitu ya makanya itu seminggu pisan makanya sawah wakti sakti ya iso ngawang iso nyolap gitu kadang waktu disolap jadi pitek celing itu merga ya sawah wakti-sakti wang bian itu turunnya kaya kadang saat minggu pisan cakoturu makanya sawah ngawang gitu loh jadi disana itu banyak orang nyorok padi gitu ya seperti ini ini saya mendengar suara sepur gitu ya ini menuju ke Surabaya ini jaga 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 lho ini sepurnya silur tak setengisi lho ini sepur gaya baru kayaknya lho panter sekali sepurnya oke kita akan lanjutkan menuju kesana jadi sumur keramat ini setiap ada orang hajatan itu biasanya itu bancaan disini gitu ya terus ukuran itu biasanya disini terus sedekah desa itu biasanya juga bancaan disini karena ini adalah tempatnya para leluhur zaman dulu gitu ya kita akan kesana tempatnya disini juga adem sekali gitu ya ini ditanami pepohonan gitu nah seperti ini ini ada bendera merah putih lambang negara kita gitu ya jadi sumur ini jaman dulu tuh difungsikan untuk memandangkan tempat ini mungkin ya Nah seperti ini ini ada bendera merah putih lambang negara kita gitu ya jadi sumur ini jaman dulu tuh difungsikan untuk memandikan orang-orang gendeng gitu ya jadi orang-orang gendeng itu dimandikan disini langsung sembuh gitu ya pikiran-pikiran sumpah gak gablek duwek itu mandi disini langsung pikiran itu langsung topcar gitu ya langsung sumringah gitu loh nah jadi di sini itu juga ada bekas sesajinya ini ada telur ada dupa ada menyan ada kerupok gitu ya seperti ini memang orang Jawa itu kalau menghormati leluhurnya itu ya seperti ini loh dikai panganan kerupok barang kriuk 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 loh seperti ini jadi ini menghormati leluhur kita dahulu itu Hai ini ada yang bilang itu ya ini diambus jareniku terus warok wongnya jareniku lo ada uang klitik juga seperti ini memang disini kan tempatnya orang sakti mandraguna gitu biasanya itu juga banyak ayam panggang disini soalnya sering dibuat bancaan nah seperti ini dalamnya ini sangat jeru sekali kalau dilihat dari atas memang sempit tapi dalamnya sangat ombo sekali gitu jadi ini sumur batu jadi di dalamnya itu ada sumur cerobongnya yang terbuat dari batu karena sumur ini itu diduga peninggalan dari Raja Air Langga jadi sebelum kerajaan Majapahit ya cuma yang atas ini yang tambahan gitu yang asli itu yang berada di bawah itu ini sangat jeru sekali gitu ini airnya juga jurni sekali gitu ini sangat bermanfaat sekali airnya itu bau uning kimpling kimpling gitu jadi orang-orang stress itu itu langsung sembu kena ini ini air keramat alias air sakpi gitu jadi di sekitarnya seperti ini ya ini banyak gendong-gendongnya terus di depannya ini juga terdapat suatu patung yang arcar co gitu ya membawa pendong-dong-dong gitu ya cuma ini posisinya itu ya arcaanaan ini kecil-kecil ini arcaanaan ini caro orang itu masih SMP arca cili gitu ini ada lima gitu nah nah jadi di depannya ini ada sebuah batu keramat ini ada tulisannya ya namanya mbah sulami gunung kidul gitu ya ini menyerupai prasasti gitu ya jadi zaman dulu nih dikeramatkan oleh warga jadi batu ini sejak zaman dulu tuh sudah ada gitu ya seperti ini ini batu keramat ini ada yang bilang dulunya ini kecil cuma sekarang itu menjadi besar gitu ya seperti ini cuma sumur ini itu terkenalnya itu dengan nama sumur cantel gitu ya Nah jadi disitu juga ada gubuknya tempat cangkruk-cangkruan gitu ya biar adem kalau dikasih seperti ini gitu jadi ini sangat bermanfaat sekali ini biasanya itu digunakan warga untuk ngiyup orang-orang ngedos orang-orang ngasak itu biasanya itu tengok-tengoknya di sini gitu ya loh ini wena ini tengok-tengok di sini kayu jati terus ada menoro-menoronya seperti ini gitu terus juga ada gentongnya dua gitu ya mungkin ini difungsikan untuk wudhu gitu ya oke saya perlihatkan satu persatu terus disini juga ada dimar oblik nah ini dimar zaman kuno loh ini dimar oblik seperti ini jadi dimar oblik tuh juga sangat berguna sekali zaman dulu itu dibuat ngepet gitu ya tapi ngepet gitu loh disebul bunuh langsung iso ngilang Mari ngepet duit wong loh ini ini ada gentongnya juga dua ini difungsikan untuk wudhu gitu ya kalau mau sholat di sini gitu ini ada dua tepatnya berada di tengah sawah ini lor jadi ini warga sekarang itu lagi ngemesh loh itu lo lagi ngemesh mari dimesh terus disorok ini ini sepertinya ya banyak beluti lo anek gedangi susu di sini nah terus disini juga ada batu keramat juga mungkin zaman dulu ya dibuat bertapa orang syakti gitu ya semedi disini gitu jadi tempat ini tuh berada di wilayah kecamatan bandar kedung mulio kabupaten jombang jawa timur indonesia raya merdeka nah ini ada batu keramat juga disini juga ada dupanya gitu nah ini ya ada dekoan kata warga itu zaman dulu itu ditonyo orang syakti jadinya deko seperti ini daya langsung deko soalnya orang itu sakti nanya watu ini watu ini yang deko yang sakti mandraguna gitu loh jadi ini di dekatnya sawah gitu ini sawahnya lagi matun loh seket jawa ini wakir ya seperti ini juga berdekatan dengan ril kereta api gitu seperti ini jadi ini bukan tempat sembarangan gitu ya ini tempatnya leluhur juga mistis gitu ya ini kalau malam jemaat lagi malam satu suro itu banyak orang dari luar kota berdatangan kesini untuk semedi mengheningkan cipta katanya itu ya setelah semedi disini itu dagangannya langsung luaris gitu ya usaha-usaha itu lancar gitu ya nyambet gaweku ya apa enak dedelan pitek berarti ini mau pakai gitu ya dedelan pentol sedihnya itu juga tidak sempat gila cerong ini luaris setelah ritual disini gitu seperti ini 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 namanya itu sumur keramat gitu ya coba ini saya perlihatkan sekitarnya loh ini loh ini enak anu lompong lompong betul ini loh ini lu wapik pari ini marik dimasiknya sampai baik makanya terus lemuh di wujuruyuruyu gitu seperti ini ini katanya tuh tempat untuk penglarisan gitu ya loh seperti ini ini ada pot gitu ya loh ini ada pot ini mungkin mau ditanduri kembang gitu ya seperti ini loh jadi disana itu ada orangnya orang lor 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 ini jadi seperti ini ini ditanami ringin memang punden-punden itu identik dengan pohon ringin gitu ya karena ini termasuk itu tanaman keramat gitu ya rata-rata itu setiap punden itu ada pohon seperti ini gitu loh seperti ini terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.